Spice News High News High Five Rusia bersumpah untuk melakukan pembalasan atas sanksi yang diberlakukan Jepang terhadap Moskwa terkait invasi Rusia ke Ukraina. Jepang bergabung dengan negara-negara barat dan ikut menekan Rusia melalui paket sanksi dalam 4 bulan sejak Rusia meluncurkan perang terhadap Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan langkah-langkah baru yang diambil Tokyo terhadap Moskwa. Di antara langkah baru tersebut adalah dengan memperlakukan larangan impor emas Rusia, membekukan aset, serta melarang ekspor ke individu dan perusahaan-perusahaan Rusia. Holy Wings Indonesia kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Usaha tersebut dilaporkan buntut dari kegiatan promosi minuman kerasnya yang dianggap mengarah kepenistaan agama. Kali ini, manajemen cafe sekaligus bar Holy Wings dilaporkan oleh Organisasi Forum Batak Intelektual FBI. Pada Senin 27 Juni 2022, ketua organisasi tersebut berharap kepolisian dapat mengusut tuntas dugaan kasus penistaan agama tersebut. Termasuk juga mendalami badan hukum perusahaan Holy Wings Indonesia. China menyalahkan Amerika Serikat atas krisis utang di negara-negara berkembang setelah Presiden Joe Biden mengumumkan peluncuran kemitraan infrastruktur global yang dirancang untuk melawan pengaruh China di negara berkembang. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan dana sebesar 600 miliar dolar dengan negara-negara anggota G7 pada tahun 2027 untuk dibelanjakan pada proyek infrastruktur global. Kremlin mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menghadiri KTT G20 Indonesia pada November mendatang. Terkait hal itu, negara barat menekan Indonesia untuk mencoret Rusia dikarenakan perang tak berkesudahan yang ditimbulkannya. Meski demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen dikabarkan akan tetap menghadiri acara tersebut. KTT G20 2022 di Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok tersebut. Residensi Indonesia berlangsung dari 1 Desember 2021 hingga kuartal ke-4 2022. Pesawat yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan ke Jerman dikabarkan berputar 360 derajat ketika memasuki wilayah udara Turki. Hal ini lantas viral di media sosial Twitter setelah diunggah oleh praktisi dan konsultan industri aviasi Gary Sujatman dalam akun Twitter pribadinya pada minggu 26 Juni 2022. Menanggapi viralnya kabar tersebut, istana akhirnya buka suara dan menuturkan bahwa kejadian tersebut berkaitan untuk menyesuaikan waktu tiba di Munich, Jerman. 5 News High News High News High Five High News 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 Terima kasih.